Halo VidaTlover semuanya Kembali lagi bersama saya Davish Selamat sore menjelang malam aja ya Buat semuanya Semoga kalian semua dimanapun Berada selalu sehat dan bahagia ya Nah dalam video kali ini Mimin mau berbagi video Dari cerita Datvila Yang semalam Pergi ke pastah ulang tahun Sahabatnya yaitu Kanha bersama Tuan Vila Yang disini Datvila bercerita dia Gak bisa pergi lama-lama Meninggalkan Vida Yang di rumah sendirian nih guys Nah dalam video ini Datvila bercerita Nah disitu ada Translate dari sahabat tiktoker Kita ya guys Nah karena Vida di rumah sendirian Dan memang posisi lagi Sedang hamil muda Butuh banyak perhatian Butuh lebih banyak kasih sayang Dari orang tercinta tentunya ya guys Dan disinilah Datvila itu selalu Kebikiran banget Sama Vida yang di rumah Dan gak bisa meninggalkan Lama-lama guys Masya Allah Bener-bener Datvila ini Suami yang sangat luar biasa ya guys Akhirnya di ulang tahun Sahabatnya itu Datvila Pamit kepada Sang pemilik Pesta bahwa dia Mau pulang duluan Karena Ya itu ya Ket memikirkan Vida yang lagi Di rumah sendirian Takut Vida itu belum makan Karena Kalau pagi Vida selalu Mual-mual ya guys Nah itu bawaan Si baby ya Sambil meminta maaf Kepada Yang punya Hajatan Datvila akhirnya Ulang duluan ya guys Oh iya Ada lagi yang bikin Para Vida fans Itu terharu banget guys Selain perhatian dari Datvila sang suami Vida juga dapat Perhatian dari Anjeki Yang sudah menganggap Vida itu Putrinya sendiri guys Selalu Mengabarkan Gimana kabar Vida itu ya Dan ternyata Semalam pas ditinggal Datvila itu Vida makannya Lahap banget Alhamdulillah Habis Dua mangkok Katanya ya guys Ternyata 당ung je Thai Anjeki Sampai Kilimanjain Alhamdulillah Petaran Sampai 福 Sedaran Dengar Terima kasih.